Halo cofren, disini kita akan mencari momentum foton Pada poin A, panjang gelombangnya 0,1 nanometer Kita ubah ke meter menjadi 10 pangkat min 10 meter Pada poin B, panjang gelombang 3 cm Kita ubah ke meter menjadi 3 x 10 pangkat min 2 Disini kita akan mencari dalam elektron volt per kecepatan cahaya Dan kilogram meter per sekon Nah, untuk mencari momentum foton, rumusnya yaitu Momentum foton sama dengan konsisten tapleng dibagi dengan lambda Atau panjang gelombang Jadi, 1 per panjang gelombang sama dengan frekuensi dibagi dengan kecepatan cahaya Sehingga, untuk mencari momentum foton, kita juga dapat menggunakan Konsisten tapleng dikali dengan frekuensi dibagi dengan kecepatan cahaya Konsisten tapleng dalam satuan joule sekon yaitu 6,63 x 10 pangkat min 3,4 Jika kita ubah ke elektron volt, kita kalikan dengan 6,24 x 10 pangkat 18 elektron volt per satu joule Jumle yang bisa langsung kita corek, kita dapat bahwa konsisten tapleng dalam elektron volt sekon adalah 4,14 x 10 pangkat min 15 Kita cari poin A dengan satuan elektron volt per kecepatan cahaya terlebih dahulu Menggunakan rumus momentum foton sama dengan konsisten tapleng dikali frekuensi dibagi dengan kecepatan cahaya 4,14 x 10 pangkat min 15 dikali dengan Kita cari dulu frekuensinya menggunakan rumus ini Sehingga frekuensi sama dengan kecepatan cahaya 3 x 10 pangkat 8 dibagi dengan panjang gelombangnya yaitu 10 pangkat min 10 Didapat frekuensinya yaitu 3 x 10 pangkat 18 hertz Kita substitusikan menjadi 3 x 10 pangkat 18 dibagi dengan C Didapat momentum fotonnya yaitu 12,42 x 10 pangkat 3 elektron volt per kecepatan cahaya Selanjutnya, dalam kilogram meter persekon kita gunakan rumus momentum foton sama dengan Konsisten tapleng dibagi dengan panjang gelombang Kita substitusikan menjadi 6,63 x 10 pangkat min 34 Joule sekon dibagi dengan 10 pangkat min 10 meter Sama dengan 6,63 x 10 pangkat min 34 Kita uraikan satuan joulnya menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat Dikali dengan sekon dibagi 10 pangkat min 10 meter Sekonnya bisa dicoret, meternya bisa dicoret Jadi kita dapat momentum foton 6,63 x 10 pangkat min 24 kg meter per sekon Jadi poin A kita dapat 12,42 x 10 pangkat 3 elektron volt per kecepatan cahaya Dan 6,63 x 10 pangkat min 24 kg meter per sekon Selanjutnya, poin B kita akan mencari terlebih dahulu dalam satuan elektron volt per kecepatan cahaya Yaitu momentum foton sama dengan konsisten tapleng dikali frekuensi dibagi dengan kecepatan cahaya 4,14 x 10 pangkat min 15 Dikali dengan frekuensi yang kita cari menggunakan ruus ini Jadi frekuensi sama dengan tipatan cahaya 3 x 10 pangkat min 8 Dibagi dengan panjang gelombangnya 3 x 10 pangkat min 2 Kita dapat frekuensinya 10 pangkat 10 hertz Kita substitusikan 10 pangkat 10 per kecepatan cahaya Jadi di momentum fotonya yaitu 4,14 x 10 pangkat 5 elektron volt per kecepatan cahaya Selanjutnya, dalam satuan kilogram meter per sekon Kita gunakan rumus momentum foton sama dengan konsisten tapleng dibagi dengan panjang gelombang Kita substitusikan 6,63 x 10 pangkat min 34 joul sekon Dibagi dengan 3 x 10 pangkat min 2 meter 6,63 x 10 pangkat min 34 Kita uraikan satuan joulnya menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat Dikali dengan sekon dibagi 3 x 10 pangkat min 2 meter Sekonnya bisa kita coret, maternya bisa kita coret Kita dapat momentum fotonya 2,21 x 10 pangkat min 32 kg meter per sekon Jadi pada poin B, kita dapat 4,14 x 10 pangkat min 5 elektron volt per kecepatan cahaya Dan 2,21 x 10 pangkat min 32 kg meter per sekon Sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih telah menonton!